Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cemilan bakwan sayur seadanya, karena kenapa dibilang seadanya, karena memang bahan-bahannya benar-benar seadanya banget Fluffy ini pertama-tama kita akan siapkan kubis kemudian kita potong-potong tipis-tipis setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya yaitu wortel, ini wortelnya kita potong tipis-tipis kemudian nanti kita akan potong lagi seperti korek api kemudian kalau misalnya sudah kita potong-potong kita sisihkan, nah setelah ini kita tambahkan lagi daun bawang kemudian kita iris tipis-tipis juga nah disini aku tidak pakai togif karena memang namanya bahan seadanya jadi pakai bahan seadanya saja setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya cuma ada merica dan juga ada bawang putih ini akan kita haluskan setelah halus kita akan masukkan ke dalam wadah berisi sayur-sayuran yang sudah tadi kita potong-potong kemudian disini kita akan tambahkan lagi tepung terigu jangan lupa tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa maaf banget di video ini tidak kelihatan waktu nuang garam dan penyedap rasanya ya kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air kemudian kita aduk-aduk sampai bahan dan tepung dan air semua tercampur rata aku mau kasih tip ke Flavis kalau misalnya bikin gorengan bakwan itu paling enak pakai tepungnya tepung yang curah ya jadi yang tidak ada mereknya itu lebih enak lagi nah ini kalau misalnya minyaknya sudah panas kita akan langsung tuang adonannya untuk besar kecil bakwannya itu sesuaikan saja dengan seleranya Flavis ada kadang-kadang yang suka bulat gendut ada yang suka tipis lebar itu benar-benar disesuaikan dengan seleranya Flavis saja ini hari ini aku bikinnya yang tipis tetapi rodok lebar ini akan kita walak-wali sampai nanti warnanya kuning kecoklatan seperti ini ini tandanya sudah mateng ini warnanya cantik banget ya nah sekarang kita akan langsung angkat dan kita akan sisihkan kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa adonan tadi sekarang gorengnya sama seperti tadi Flavis kita tinggal tuang adonannya ke dalam minyak panas ukurannya disesuaikan saja dengan seleranya Flavis di rumah ya nah ini kita akan goreng sampai nanti warnanya juga kuning kecoklatan dan pastikan bolak-baliknya itu harus sering biar matengnya rata ya nah ini sudah mateng kita akan sisihkan kemudian kita akan siapkan di meja makan ini cocok banget untuk camilan sore hari sambil ngeteh ataupun jadiin laut tambahan pecel ataupun Flavis misalnya mau untuk tambahan nasi rames itu rasanya benar-benar enak banget ataupun misalnya Flavis hanya mau bakwan sambil nyeplus lombok hijau itu juga enak banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis di hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati